Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, teman-teman kelas 1 Yang Pak Faik cintai karena Allah Ya, ketemu lagi nih dengan Pak Faik ya Di hari Kamis ini Dan kali ini Kita Ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam Dan kembali lagi kita melanjutkan Pelajaran kita Di bab 9 Atau pelajaran 9 Setelah kemarin kita sudah membahas ya Teman-teman semua Tentang hal-hal yang dapat membuat Islam kita menjadi sempurna Yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan Kali ini Kita akan pelajari Kebalikan atau lawan dari Hal-hal yang membuat Islam kita menjadi sempurna Yaitu adalah hal-hal yang justru Membuat Islam kita menjadi rusak Menjadi rusak Bahkan bisa membuat Islam kita menjadi hilang Teman-teman perlu mengetahuinya Agar teman-teman dapat menghindarinya Untuk menghindari Menghindarinya Jangan sampai kalian melakukannya Jangan sampai kalian melakukannya Apa saja hal-hal yang dapat membuat Agama Islam kita menjadi tidak sempurna Yaitu ada di halaman 120 Halaman 120 Tentang pembatal-pembatal keislaman Atau hal-hal yang dapat membuat Agama Islam kita menjadi batal Bahkan bisa menjadi hilang Namun Zubillahi Minjali Dengan hilangnya agama Islam dari seorang Maka itu bisa menjadi adalah Penyebab kecelakaan baginya Menjadi penyebab kebinasaan baginya Oke Iman, Islam, dan Ihsan Wajib kita jaga Dengan sebaik-baiknya Karena Ia juga dapat rusak Atau batal Karena Empat hal berikut Empat hal berikut Kalian harus tahu ya Yang pertama adalah Kufur Apa itu kufur? Kufur adalah Menolak Menolak Ajaran Islam Al-Qudzubillahi Minjali Ya Itu menolak Ajaran Islam Allah dan Rasulnya Perintahkan Kita tolak Oh gak mau ah Gak mau sholat Allah dan Rasulnya Perintahkan untuk puasa Gak Gak mau puasa Gak enak Itu Bisa menjadi hal Yang membawa kita menjadi Kufur Ya Menolak Ajaran Islam Menolak Apa yang Allah dan Rasulnya Telah perintah Perintahkan Kemudian Ya Murta Yang selanjutnya adalah Murta Yaitu adalah Keluar dari agama Islam Ya Pindah ke agama yang lain Maka orang yang pindah Ke agama yang lain Selain agama Islam Maka dia diancam oleh Neraka Ya Jadi Agama yang baik Hanya satu Agama Islam Kalau kita memilih Agama yang lain Maka berarti kita Mengambil agama yang tidak baik Ya Karena yang baik Hanya Islam Yang benar Hanya Islam Yang lain tidak ada yang benar Berarti kita mengambil agama yang salah Yang salah Ya Tidak boleh kita Sebagai sekarang yang sudah muslim Yang sudah menjadi Islam Yang sudah tahu bahwa agama kita Ada agama yang benar Kita memilih agama yang salah Tidak boleh Tidak boleh Lalu kemudian Yang ketiga adalah Nifak Apa itu Nifak? Yaitu Berpura-pura beriman Ya Pura-pura doang Ya Tidak sungguh-sung Tidak sungguh-sungguh Ya Misalnya Ia Sholat Tapi sebenarnya dia tidak mau Sholat Ya Dia sholat Karena Dia menyembunyikan sesuatu Ya Dia sholat Hanya ingin Dilihat Bahwa dia benar Ya Padahal Aslinya Dia membenci sholat tersebut Ya Namun Kita sebagai seorang mesin Tidak boleh membenci Ajaran agama Islam Ya Kita tidak boleh membenci Apa yang telah Allah dan Rasulnya Perintah Perintahkan Ya Kalau Allah suruh Dan Rasulnya Memberitahkan kita untuk sholat Maka kerjakan sholat dengan Dengan senang hati Ya Kerjakan sholat dengan baik Dengan baik Maka Allah juga akan sayang Dengan kita Tapi kalau misalnya Kita mengerjakannya Ya Sholat Karena kesel Benci karena sholat Ya Maka itu termasuk bentuk Nifak Dan bisa membuat Agama Islam kita Tidak sempur Tidak sempurna Hati-hati teman-teman ya Oke Dan yang terakhir Adalah Si Syirik Apa itu syirik Maha baik Ya Syirik Berarti Menduakan Aw Menduakan Allah Ya Menyekutukan Aw Menyekutukan Allah Ya Contohnya seperti apa Maha baik Aku gak tahu Maksudnya adalah Ya Kita Sebagai seorang muslim Diperintahkan Untuk beribadah Hanya kepada Allah Ya Namun Kalau kita Beribadah Juga Kepada patung Ya Menyembah patung juga Menyembah Allah juga Boleh gak Tidak boleh Tidak boleh Ya Hanya cukup Beribadah kepada Allah Sah Saja Tidak perlu kita sambil Ya Beribadah kepada patung Atau meminta Kepada selain Aw Aulah Meminta kepada Kuburan Meminta kepada Ini dan itu Tidak per Tidak perlu Meminta kepada bintang Tidak per Tidak perlu Hanya cukup kepada Aw Aulah Saja Begitu juga dengan Ibadah yang lain Ya Kita salat Hanya untuk Aw Hanya untuk Aw Tidak boleh salat Untuk Patung Tidak boleh salat Untuk Kuburan Tidak Bo Tidak boleh Kita juga Menyembeli Menyembeli Hewan kurban Hanya untuk Aw Hanya untuk Aw Tidak boleh Kita menyembeli Hewan kurban Untuk Dikasih ke Dewa ini Ke Dewa itu Atau dikasih ke Kuburan ini Atau dikasih ke Keramat ini Tidak boleh Itu adalah bentuk Syirikan Menduakan Aw Menduakan Allah Dan dosa syirik Ada dosa yang Tidak diampuni Jangan sampai Kita melakukan Kesirikan Jadi Tadi adalah Empat hal Yang dapat membuat Agama Islam kita Menjadi tidak sempur Tidak sempurna Alias dapat membuat Agama kita menjadi Rusak Ingatkan Jangan sampai Kalian melakukan Empat hal ini Yang pertama Kufur Menentang Ajaran Allah dan Rasul Rasulnya Kemudian Murtad Keluar dari Agama Islam Jangan sampai Kalian keluar dari Agama Islam Karena agama Islam Adalah agama yang Sempurna Agama Islam adalah Agama yang Hanya Satu-satunya Agama yang Sempurna Yang baik Tidak ada Agama yang lain Yang baik Kecuali agama Islam Jadi jangan sampai Kalian keluar dari Agama Islam Kemudian Nifak Berpura-pura Beriman Tidak boleh Kita harus beriman Dengan sebaik-baik Sebaik-baiknya Kemudian yang terakhir Adalah Syirik Menyekutukan Aw Allah Menduakan Aw Allah Beribadah Kepada selain Aw Kepada selain Allah Nah itu adalah Empat hal yang Kalian harus hindari Selama hidup Kalian Sampai kalian mati Kalian harus Menghindari Empat hal Tadi Empat hal Tadi Oke Semoga Allah Melindungi kita Semoga Allah Melindungi Dari hal-hal Yang dapat Membatalkan Keislaman Kita Barakolofik Jazakumullah Khair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih